Pemirsa aksi demonstrasi di pesantren El Zaitun Indramayu, Jawa Barat akan kembali digelar pada Kamis Lusa. Sekitar seribu demonstran yang mengatasnamakan Aliansi Santri Indonesia untuk Rakyat Indramayu akan mendatangi pesantren El Zaitun di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu pada hari Kamis. Santri mendesak agar proses hukum terhadap pimpinan pesantren El Zaitun dalam tugas pemistaan agama. Saat ini, kawat berduri masih terpasang di tepi jalan presisi depan gerbang masuk pesantren. Kawat belum dilepas sejak unjuk rasa pada 22 Juni lalu. Petugas keamanan pondok pesantren pun juga berjaga di depan gerbang. Terima kasih Pemirsa, kita saat ini masih bersama dengan Bang Nasrullah. Tapi begini, saat ini kan sudah naik ke tahapnya penyelidikan. Penyelidikan. Tapi belum ada tersangka di sini. Apakah akan sulit untuk menetapkan yang bersangkutan menjadi seorang tersangka? Proses hukum itu memang secara berjenjang dan bertahap. Setelah dari penyelidikan naik ke penyelidikan. Nah, nanti setelah dilengkapi buktinya, maka penetapan tersangka tentu akan segera kita ketahui siapa yang menjadi tersangkanya. Namun, kadang-kadang kan masyarakat mendesak-desak segera, segera, segera. Tapi di sisi lain kan polisi tidak boleh sembarangan. Dalam kasus-kasus yang seperti ini, kasus penistaan agama, berkali-kali saya mengamati sempurna semua kasus, penyidik itu akan mendengar terlebih dahulu keterangan ahli hukum pidana, kemudian pendapat dari Majelis Ulama Indonesia sebagai kelembagaan yang mewakili kelembagaan dan kompetensi ulama, kemudian dari ahli bahasa, dari serta ucapan-ucapannya, kalau itu menyangkut ucapan, kalau terkait dengan perbuatan-perbuatannya, tentu misalnya model sholat yang bercampurnya jamaah, itu pendapat para ulama yang fokusnya. Nah, kalau saya lihat dari kasus Pajibu Milang ini, tentu banyaknya terletak pada langkah-langkah yang berkaitan dengan pendidikan yang disampaikan di Al-Zaitun. Nah, kita kan belum tuntas mendengar pemeriksaan terhadap saksi-saksi atau bekas murid-murid yang ada di pasantren Al-Zaitun. Tetapi, yang tertayang di berbagai media online tentang adanya sholat bercampur jamaah pria dan wadita, ya itu sudah sebagai bukti yang sebenarnya tinggal dikonfirmasikan kepada orang-orang yang hadir di dalam sholat itu, sudah cukup. Itu sebagai bukti telekonferensi itu menjadi keterangan saksi nanti setelah mereka mengakui. Eh, bukan telekonferensi ya, video tadi, itu bisa menjadi alat bukti keterangan saksi dan menjadi alat barang bukti ketika dikonfirmasi kepada pihak yang ada di dalam video itu. Nah, kemudian saya rasa negara tidak akan tinggal diam dalam kasus yang seperti ini karena dampak bagi kehancurannya luar biasa. Tadi saya sudah mengatakan istilah pendangkalan akidah. Kita tidak boleh membiarkan satu golongan manapun, satu kelompok manapun, satu lembaga manapun, apalagi di lembaga pendidikan, mengajarkan akidah-akidah atau prinsip-prinsip atau syariah yang bertentangan dengan pedoman umat Islam di dalam meyakini ajaran agamanya itu apa. Kita selama ini telah dididik. Sumber hukum dalam hukum Islam itu Al-Quran, hadis, sunnah rasul, kemudian turun kepada pendapat-pendapat ulama, istimah, kias, dan lain-lain. Itu adalah sumber hukumnya. Maka kalau ada pendapat-pendapat yang di luar skema itu, di luar frame itu, maka tentu dia bisa dikatakan sebuah persoalan yang berkaitan dengan unsur penistaan agama di dalam pasal 156 A KUHP. Oke, Bang Nasrullah, tapi kalau kita lihatnya ada beberapa hal yang menjadi sorotan ya, selain dugaan penyimpangan ajarannya, ada juga perputaran dana ilegal yang melibatkan ratusan rekening milik Panjir Gumilang, mana yang kemudian akan didahulukan oleh pihak kepolisian? Tapi nanti dijawab, kita akan tampilkan dulu nih, ada sejumlah fakta aset yang dimiliki oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panjir Gumilang dan aliran dana bantuan yang Al-Zaitun terima. Ada sekitar 256 rekening yang milik Panjir Gumilang, bahkan Al-Zaitun ini sebagai institusi pendidikan memiliki sekitar 30 rekening bank, di mana ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim, begitu. Kemudian Panji juga memiliki aset yang cukup besar, Andro, yaitu ada aset bangunan rumah di Depok, Jawa Barat, yang kabarnya tidak pernah ditempati oleh Panjir Gumilang. Kemudian 36,6 persen anggaran pendidikan Al-Zaitun per tahun ini mendapatkan bantuan dari negara. Itu disampaikan Panjir Gumilang sendiri ketika menyampaikan pidatonya. Dan bantuan negara untuk Al-Zaitun di tahun 2023 ini, totalnya bisa Anda lihat pemirsa di layar kaca, mencapai 43,6 miliar rupiah. Dengan rincian, mulai dari untuk Kau 31 juta, kemudian Madrasa Ibtidariah sebanyak 628 juta, kemudian Tusanawiyah 1,18 miliar, dan Aliyah 1,42 miliar. Cukup besar anggarannya ya? Nah inilah yang kemudian dipertanyakan, apakah hal-hal seperti ini akan didahulukan oleh pihak kepolisian, adanya dugaan aset-aset Panjir Gumilang yang memiliki 256 rekening tadi bank, yang aktif semuanya, ini apakah ini akan didahulukan atau penyimpangan ajaran yang akan didahulukan oleh pihak kepolisian? Bang Nasrullah. Kalau saya dalam kasus ini yang sudah ada laporan polisi resmi adalah yang berkaitan dengan penyimpangan agama. Nah terkait dengan aset-aset rekening tersebut, maka kalau kita ingin mengatakan pindah-pindah pencucian uang, maka harus ada predicate crime dulu. Predicate crime itu apakah uang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, dan kejahatannya itu terbatas yang sudah disebut di dalam undang-undang pencian uang, penggelapan, penipuan, pencurian, korupsi, perdagangan orang, narkoba, dan beberapa itu. Maka dalam kaitan soal jumlah aset, saya tidak terlalu berpikir, tetapi sumber dananya itu apakah dari kejahatan atau bukan. Nah misalnya sumber dana dari bantuan negara, ya itu tentu bukan kejahatan yang 46M. Tetapi sayang sekali negara tidak hati-hati dalam mahal ini. Justru negara memberikan sumbangan yang begitu besar untuk perusakan dan pendangkalan akidah. Dan menimbulkan persoalan yang luar biasa ketika otak ini sudah rusak, karena sebuah pengajaran yang tidak tepat, maka memperbaiki kerusakan itu tidak mudah. Nah coba lihat nanti, kita akan melihat argumen-argumen pembelaan yang dilakukan oleh murid-muridnya itu. Padahal seharusnya jangan diuji oleh masukan yang sudah dimasukkan ke otak oleh secara pendidikan atau ilmu yang salah. Tapi diujilah oleh orang-orang yang berkompetensi, itu para ulama-ulama, majelis ulama. Tentu majelis ulama di sini duduk membentuk satu tim yang itu. Seharusnya Pak Panji terbuka saja kepada masyarakat, terbuka saja kepada majelis ulama. Nah, kita yang menjadi persoalan besar kan adalah, di Indonesia ini sudah ada lembaga yang dibentuk. Dan diakui oleh negara majelis ulama Indonesia. Loh kenapa Pak Panji tidak merujuk kepada sistem pengajaran dan keilmuan yang bisa ada rujukannya itu majelis ulama? Kenapa justru menimbulkan sikap yang pertentangan seperti perang dingin antara majelis ulama Indonesia dengan Al-Saitun saling menolak, saling meniadakan. Pak Panji, gue bilang, Anda itu sebagai tokoh agama di Indonesia, tampillah sebagai tokoh yang membawa kesejukan, kedamaian, membawa kemaslahatan bagi umat. Jangan justru Anda tampil dalam kapasitas yang menentang. Bang Nasrullah, tapi begini, maaf saya potong. Lembaga atau orang-orang yang berkompetensi di bidang keagamaan itu. Bang Nasrullah, pihak dari kepolisian pun sebelumnya sudah meminta keterangan dari para ahli agama, dari pemuka agama, baik itu dari MUI, kemudian juga dari pemuka agama lainnya, termasuk juga menerima laporan dari masyarakat yang membawa sejumlah bukti potongan-potongan video yang dianggap meresahkan. Nah, apakah potongan-potongan video tersebut dan juga keterangan-keterangan dari ahli tersebut akan menguatkan laporan dan juga dugaan penisahan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang ketika nanti maju ke dalam tahap persidangan? Saya rasa itu sempurna sebagai alat bukti, bukan hanya penguatan, tapi alat bukti yang sempurna untuk dijadikan pembuktian di depan sidang pengadilan. Yang penting sekarang adalah cara perolehannya, cara perolehan alat bukti itu harus dilakukan dengan cara yang sah. Karena satu alat bukti yang dihadirkan di depan sidang pengadilan, cara perolehan dan cara membawa alat bukti itu ke pengadilan, tidak dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang sah menurut hukum, alat bukti itu menjadi tidak sah nanti. Sayang ya, untuk pembuktiannya. Sementara alat bukti itu sudah begitu banyak, tapi cara-cara yang salah. Dan kedua, saya menghimbau kepada kepolisian, pimpinan kepolisian, segera lakukan langkah yang secepatnya. Jangan biarkan umat tiap hari berdemo ramai-ramai. Kos bagi negara luar biasa. Coba ribuan orang yang tidak bekerja, tidak mencari nafkah, hanya untuk demo-demo tiap hari. Beratusan uang, ratusan juta, bahkan miliaran uang yang dikeluarkan oleh negara. Sampai sejauh ini, pihak kepolisian masih terus tentunya untuk berusaha mengungkap apakah ada unsur penistan agama di sana, termasuk juga mungkin ada unsur-unsur krim yang lainnya, mungkin juga termasuk aliran dana tadi. Tapi sayang sekali, Bang Nandusrul, waktu kita sudah terbatas, waktu kita sudah terbatas, waktu kita sudah habis.